Informasi pertama, ini ada isi akhir pekan dengan nontonin yang gemes-gemes yang satu ini nih, yang lomba senap artistis anak nih, yang pesertanya dari usia 4 sampai 12 tahun. Luar biasa ya, dan disana sudah ada Nabila Putri, yang lagi ada di 4th Annual Competition Circle Gymnastic Club. Kita akan coba cek nih keseruannya seperti apa, Nabila silahkan. Hai Dea dan juga Aris, bener banget hari ini memang saya lagi menghabiskan akhir pekan dengan nontonin yang gemes-gemes nih. Saat ini saya berada di Gor Ragunan, Jakarta Selatan, karena memang sedang digelar 4th Annual Competition Circle Gymnastic Club. Ini merupakan kompetisi ataupun lomba senam artistik yang diikuti oleh pesenam cilik. Ini lucu-lucu banget, karena yang ikut kompetisi ini memang anak-anak yang range usianya dari 4 tahun sampai dengan 12 tahun. Wah gemes banget, ini udah berlangsung sejak pagi. Ini pesertanya ada banyak banget nih di perlombaan tahunan yang digelar keempat kalinya ini. Ada sekitar 140 anak-anak yang turut serta dan nantinya anak-anak ini memang kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil sesuai juga dengan range usia dan juga tingkat kemampuan mereka masing-masing untuk menjajal nih beberapa alat-alat dari senam artistik yang ada di sini. Mulai dari ini ada senam lantainya, kemudian ada balok keseimbangan, palang bertingkat, dan masih banyak lagi. Ini daripada penasaran, ini langsung aja kita ngobrol yuk sama salah satu pesenam cilik yang juga ikut kompetisi hari ini. Ini namanya Nadira, usianya 8 tahun. Hai Nadira! Nadira ceritain dong lomba hari ini, gimana sih kesan-pesannya untuk kamu? Seru, senang, terus ada banyak temen jadi terus aku gak mau pulang. Kamu gak mau pulang, kenapa? Karena seru. Nadira sendiri persiapannya udah berapa lama sih buat ikut lomba hari ini? Sudah 3 bulan. Wah ini latihannya seminggu berapa kali? 3 hari. Kenapa sih Nadira kemudian pengen belajar gitu senam artistik dibandingkan dengan yang lain-lain gitu? Kenapa sih pengen belajar senam artistik yang satu ini? Soalnya di sini banyak temennya, terus banyak yang temen aku udah ada yang berantem sama aku. Oh iya? Susah gak sih belajarnya? Susah sedikit. Susah sedikit, susahnya gimana? Kayak jungkir baliknya itu susah banget, kiknya susah banget. Tapi tetap semangat? Iya. Latihannya juga kalau dari pelatihnya sendiri gimana ngajarinnya? Nadira seneng atau gimana? Agak sedikit seneng. Oke. Ini harapannya nih buat lomba kayak gini optimis gak menang hari ini? Menang sih. Oke optimis ya buat menang. Oke thank you ya Nadira nih. Nadira mau ikut langsung lomba lagi. Nadira terima kasih ya. Nah ini untuk datang ke Gor Ragunan Jakarta Selatan ini gak cuma untuk para peserta ataupun orang tua yang anak-anaknya ikut turut serta aja. Ini memang dibuka untuk umum. Jadi bisa langsung datang aja. Ini tidak dipungut biaya. Ini kita bisa lihat nih anak-anak yang kemudian juga berkompetisi senam artistik yang satu ini. Ini memang seru banget. Marcel seru banget. Dea dan juga Aris. Ini memang merupakan salah satu cabang olahraga yang populer nih di Olimpiade. Tapi memang belum begitu populer kalau di Indonesia. Ini memang merupakan cabang olahraga yang baiknya diikuti kalau sejak dini baik dari usia 4 tahun. Kenapa dari usia 4 tahun? Karena di usia 4 tahun ini anak-anak nih udah mulai motoriknya sudah mulai kuat. Kemudian juga sudah mulai mengerti instruksi dari para pelatih. Dan juga nanti kalau misalnya mengikuti cabang olahraga yang satu ini. Anak-anak nih selain bisa meningkatkan kepercayaan diri. Terus bisa juga semakin disiplin. Kemudian juga mengenal semangat juang dan juga sportifitas. Yang mau datang ke sini langsung datang aja. Karena acaranya masih akan digelar sampai pukul 5 sore nanti. Jadi tunggu apa lagi? Kembali ke studio Dea dan juga Aris.